La ila illallah, la ila illallah, lammadur Rasulullah, la ila illallah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjadi sorotan ketika melayat ke pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Usai Salahudin Wahid alias Gus Solah meninggal dunia. Dia tertangkap kamera berada di suatu ruangan yang sedang dipakai sholat. Hotman Paris duduk di belakang meski di sekitarnya sedang beribadah. Netizen jangan nyinyir dulu sebelum tiba jenazah Gus Solah maka para kiai sholat juhur di rumah peninggalan pendiri. Dan rulis Hotman Paris di Instagram miliknya. Hotman sudah mau keluar ruangan tapi oleh para kiai disuruh duduk dan dikasih makan. Hehehe sambungnya lagi. Hotman Paris ini memang menjalin hubungan baik dengan keluarga pond pes Tebu Ireng termasuk dengan Gus Solah. Dia bahkan rela langsung berangkat dari Bali menuju Jombang setelah mendengar kabar Gus Solah wapat. Karena sejak awal pertemuan akrab, karena Hotman sudah pernah diundang Tebu Ireng dan dikasih gelar Gus di Jombang pesantren Tebu Ireng, maka Hotman capek, kusam, terbang dari Bali ke Jombang tuturnya. Selanjutnya, dia mengatakan kalau orang-orang yang sholat di depannya itu adalah para kiai besar. Hotman dikasih makan, minum, tapi harus duduk tenang jadi anak baik. Buka polos ya, yang sholat para kiai senior loh ucapnya. Sebagai informasi, Hotman Paris diberikan gelar Gus oleh Gus Solah setelah memberikan ceramah berupa motivasi kepada santri-santrinya di Pontes, Tebu Ireng 2019 lalu, sementara Salahuddin Wahid alias Gus Solah meninggal dunia. Di rumah sakit jantung harapan kita, Jakarta Minggu.